Ya, terima kasih umat peran dan istri yang mengundang kita semuanya Beli hadir, puji Tuhan Coba, nengok kiri kanan, saling kenal, saling kenal, belum? Ya, gitu Belum? Kalian disini Jangan duduk Pemuji Tuhan, ya, baik Ya, IG mati dulu ya Langsung share Langsung share ya Nah, saya mau ikinnya ini terus Ini Iya Eko musik, osofi, enggak apa-apa, osofi Gimana? Pas? Suara sumat jelas ya Orang suara saya berang Facebook Baik Sebelum finish memberi kesaksian tadi Saya tuh punya kebiasaan Kalau mengajar Di Pasti cari Tema apa ya Nah Tadi enggak tahu Ada satu inspirasi Yang masuk Kalau saran ikutin Facebook saya Soalnya lain-lain di komputer saya Ya Kalau saran ikutin Facebook saya Teman Kalau lu harus enggak Adalah segala-galanya Untuk surga Dan untuk dunia Nah Ya, beri bahan Yang disajari beri kesaksian Yang luar biasa Sudara tolong catat kalimat ini Tuhan Itu tidak pernah tertarik sama sekali Dengan tempat ibadah agama apa saja Termasuk gereja Termasuk katedral Wih kok surga ke Eropa Wih kok surga ke Eropa Wih gereja-gereja zaman dulu itu Megahnya Luar biasa Di kota Gel Jerman Pas di pinggir sungai Itu ada gereja Yang dibangun selama Seribu seratus tahun Baru selesai Sudah ganti Berapa raja di Jerman Namanya Kelendung Cari aja di Google Jangan itu Mengagumkan Saudara Megah sekali Dan itu jadi Icon Untuk kota Gel Zaman itu Kebanggaan Eropa Adalah gereja-gereja Di Spanyol Ada kota Namanya Barcelona Di situ Ada gereja Yang dibangun oleh Gaudi Sampai orangnya mati Gerejanya belum selesai Baru teru Ini cantik Gerejanya bagus Kalau dalam bahasa Spanyol Sagrada Familia Artinya Gereja Keluarga Kudus Megah sekali Ya Kami Sama istri Sudah mengunjungi Dua gereja itu Nah Gereja Sagrada Familia ini Dibangun Hampir 200 tahun Nah sekarang Masalahnya Pemerintah Kota Geleng Kerepotan Ngerawat Karena terlalu gede Katedral itu Sayangkan 12 bulan Untuk Merawat Maintenance Gereja itu Kurang waktu Misalnya Bulan Januari Bagian depan Dengan samping Kanan gereja Yang sekian bagian Itu sampai Januari tahun depan Balik ke depan lagi Belum selesai Sekarang mereka Kerepotan Ini jadi apa Nanti Maka itu Kedunggu negeri Jadi Eropa Berubah fungsi Yang jadi Masjid Banyak Yang jadi Tempat karaoke Jadi nightclub Jadi Apa itu Tempat pameran Tempat Latihan yoga Ya Duba Karena Terlalu besar Pemerintah Tidak sanggup Untuk Merawat Apalagi Negara Empat musim Sedangkan Alat-alat Di dalam Betung gereja itu Misalnya Kalau musim panas Ya Harus dirawat Dengan cara Berbeda Kalau musim dingin Berbeda lagi Perawat Nah Selanjutnya Tuhan Tidak pernah Tertarik Dengan Tempat Ibadah Agama Apa saja Walaupun Dibangun Sehebat Apa Katakan Amin Kau sakit Amin Karena ini Prinsip Maaf Lagi yang Baru kenal Saya Sepertau yang Sudah banyak Kenal Sampai hari ini Sejak saya Jadi yang Batuan 51 tahun Yang lalu Maaf Maaf Saya tidak Pernah Membantu Satupun gedung Kerja Untuk Bangunan Tadinya Saya itu Cuma punya Konsep ini Kalau yang Kerja satu Tahu Saya bantu Yang lain Belajar Yang lain Minta Terus Kerja Sekitu Banyak Kenalan Saya Begitu Banyak Habis Uang Saya Maaf Betul Saya Habis Uang Saya Hanya Untuk Bangunan Tapi Makin Kesini Saya Berjalan Saya Makin Tahu Sadat Ini Konsep Tahu 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 Tuhan Jauh Lebih Tertarik Kepada Keluarga Tuhan Jauh Lebih Tertarik Kepada Keluarga Kepada Kedung Kenapa Saya Tanya Yang Disini Tidak Kelihatan Saya Bisa Pindah Ayo Tuh Belakang Sebelah Sini Ayo Bida Ayo Bida Sama Sapa Saya Kalau Baga Lihat Orang Bida Atau Tarik Kesini Ayo Nah Basah Lihat Jauh Kosong Ayo Kesini Ya Kemarin Ya Begini Mas Siapa Masih Ingat Saya Beri Pertanyaan Ini Buat Tuhan Yesus Dia Lebih Tertarik Kumpul Orang Berdosa Atau Orang Munafik Kumpul Orang Berdosa Itu tercadar di Empat Injil Kenapa Tuhan Yesus Nek Dengan Orang Munafik Ya Karena Burak Burak Begini Loh Gak Sukanya Tuhan Kepada Orang Munafik Orang Munafik Banyak Burungnya Bukan Betul Tidak Banyak Borongnya Banyak Burak Burak Nah Tuhan Kan Mahat Tahu Kok Dibohong Ini Nanti Maksud Ini Nah Ini Konsep Betik Supaya Kita Tahu Maka Itu Tuhan Gak Suga Orang Munafik Yang Lebih Bisa Kumpul Orang Berdosa Nah Saya Tanya Ke Bata Saudara Jangan Maru Yang Namanya Manusia Ini Bisa Berlaku Munafik Di Tempat Ibadah Atau Di Rumah Ya Coba Jawab Sambil Mikir Yang Belum Pertama Ini Hari Ini Dapat Yang Pertama Mikir Kita Ini Namanya Manusia Bisa Berlaku Munafik Di Rumah Atau Di Tempat Ibadah Maka Itu Mengapa Semua Orang Yang Beragama Identik Dengan Kemunafikan Betul Tersalah Kalian Jadi Kita Bisa Bula Kemunafik Di rumah Atau Di Kerja Itu Fakta Ternyata Menyembunyikan Dosa Di Dalam Ritual Keagamaan Itu Paling Aman Menyembunyikan Dosa Di Dalam Ritual Keagamaan Itu Paling Maka Itu Di Rumah Tuhan Jauh Lebih Suka Untuk Hadir Daripada Diterbak Ibadah Kita Mulai Dengan Selami Istri Ya Maka itu Secara Fakta Tuhan Kita Selalu Berusaha Apa-apa Dengan Keluarga Bukan Dengan Gereja Tapi Keluarga Kenapa Itu Tuhan Tidak Terlalu Suka Hadir Di Gereja Karena Kemunafikan Kita Maka itu Ayo Suami Istri Kita Mulai Dengan Konsep Kita Buka Kejadian 2 Ayat 25 Inilah Ayat Pertama Dalam Seluruh Alkitab Inilah Ayat Pertama Dalam Seluruh Alkitab Yang Tuhan Menyatakan Diri Suka Hadir Di layar Ada Enggak? Di layar Ada Alkitab Ada Coba Buka Akhirnya Kejadian 2 Ayat 25 Ini Ayat Keren Kedenginan Ini Pemakai Tidak Terus Disuruh Bapak Eh Cinsong Nampir Itu Belum Dau Itu Belum Matam Tuhan Dan Penayatnya Oh Saya Disini Saya Saya Mereka Disini Itu Siapa? Ada Dan Dan Suami Istri Suami Istri Yaitu Adam Dan Nawa Keduanya Terancar Manusia Dan Istrinya Itu Tetapi Mereka Tidak Merasa Mereka Saya Pertama Belajar Ayat Ini Saya Terut Tawa Kepada Papad Pagi Surda Kenapa Saya Terutama Perlu Tuhan Memfirmankan Bahwa Adam Dan Nawa Itu Terancar Terancar Sebetulnya Perlu Atau Tidak Tidak Karena Semua orang Tahu Di zaman Itu Belum Ada Paprik Tekstil Pasti Mereka Terancar Nah Yang Kedua Saya Mikir Maaf Ya Sobbi Istri Terancar Mikir Tentang Sess Ternyata Dua Dua Sess Sudara Firman Ini Dasyat Sekar Sejak Awal Pernikahan Kan Ini Pernikahan Awal Di dunia Bukan Yang Jawab Tanya Kan Sejak Awal Pernikahan Di dunia Karena Sebelum Mereka Belum Ada Pernikahan Ternyata Bapak Sudah Menggunakan Konsep Yang Namanya Suami Istri Tidak Boleh Ada Kemunafikan Kata Lain Munafik Itu Menutupi Betul Ya Kalau Kita Pakai Baju Tersat Ada Yang Kita Tutupi Yang Orang Lain Tidak Boleh Tahu Betul Itu Tapi Kalau Suami Istri Berlaku Munafik Di hadapan Satu Dengan Dengan Yang Lain Itu Lucu Enggak Maaf Jangan Jangan Berpikiran Cabul Kalau Saya Katakan Kalimat Jadi Di Mata Tuhan Dan Di Mata Setan Suami Istri Harus Terlancat Dalam Hukum Kristus Hukum Surda Suami Istri Tidak Perlu Ngurus Surat Cerai Ke Pengadilan Mahal Biaya Mas Tapi Ketika Suami Istri Kerasukan Roh Curiga Tidak 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 Apa Jangan Jangan Mungkin Kira-kira Apa Praduga Asumsi Jadi Oh Kenapa Itu Mematikan Tolong Mute Sebenarnya Perhatikan Konsep Ini Pelanjang Jadi Di Mata Tuhan Suami Istri Sudah Otomatis Resmi Cerai Ketika Mereka Menutupi Sesuatu Saya Balik Pertanyaan Kalau Suami Istri Terancat Ada Enggak Yang Perlu Dicurigai Enggak Ada Maka Itu Kalau Sampai Suami Istri Ada Kecurigaan Ada Yang Enggak Beres Tidak Tersinggung Saya Cuma Mau Biasanya Antara Suami Dan Istri Biasanya Curiga Ketaman Dan Belum Bukan Saya Jawab Apa Setahun Bagaimana Saya Tanya Kok Oh Jujur Itu Diberkati Tuhan Yang Jujur Serius Kenapa Biasanya Istri Lebih Sering Jujur Karena Wanita Itu Menggunakan Perasaan Jaman Sekarang Setelah Ada Smartphone Internet Capet Suami Baru Keluar Lima Menit Telepon Sampai Mana 10 Menit Share 20 Menit Video Call Capek Kalau begitu Menikah Betul Saya Sarankahan Daripada Curiga Terus Begitu Pulang Dari Ibadah Ini Toko Elektronik Di CCTV Pak Taruh Kepala Tamat Ngerti Mas Jadi Kalau Ada Kejuliaan Dalam Hidup Dua Orang Itu Pasti Katanya Ditutupi Sehingga Yang Satu Nebak Nebak Mungkin Kira Kira Jangan Jangan Karena Enggak Tulus Hanya Tuhan Yesus Satu Satunya Pribadi Satu Satunya Tidak Ada Yang Lain Yang Berkata Begini Tolong Lanjutkan Firman Sebab Dimana Ada Apamu Disitu Ada Apamu Coba Coba Sebab Dimana Ada Juit Disitu Ada Maka Itu Kalau Saya Konseling Peranikah Bagian Ini Saya Kan Cecat Jadi Suami Istri Kalau Sudah Menikah Tidak Boleh Sembunyikan Jumlah Uangnya Di Adapan Pasangan Boleh Punya Nomor Tabungan Berbeda Di Bank Bank Apa Saja Siapa Tapi Jumlah Harus Taman Maaf Pak Kudus Beri saya ilustrasi Sebuah Perusahaan Contohnya Pak Franz Kenapa Milian Namanya Saya Mau Tanya Dari Lupa Jitu Lupa Sekarang Dua Satu Jawab Jitu Pak Franz Siapa Yang Akan Diajak Masuk Kamar Tantor Belibadinya Pak Franz Dan Ditunjukkan Cash Club Keluar Masuknya Uang Perusahaan Itu Partnernya Atau Karyawannya Jawab Karyawan Boleh Tau Nah Pahim Ternyata Ini Rahasianya Suami Istri Yang Tidak Jujur Soal Keuangannya Itu Karyawan Meriah Pasian Betul Dan Itu Banyak Bahkan Ada Pendeta Seperti Itu Jangan Sampai Enak Bagaimana Kamu Bisa Percaya Istrimu Maka Itu Kejadian Jumat 25 Ini Luar Biasa Sudara Sama Yakin Tidak Suami Istri Tidak Mau Terhanjang Di depan Pasangan Ada Yang Ditutup Tutupi Disitu Setan Itu Bekerja Ilustrasinya Sederhana Lihat ruangan Kita ini Walaupun Banyak Kursinya Banyak Alat Alat Tapi Ada Ada Yang Kosong Segala Sesuatu Yang Terkutup Dan Yang Terbuka Kotoran Kotoran Bisa Sembunyi Gimana Yang Takut Nah Seperti itu Dalam hubungan Suami Istri Gimana Suami Istri Tidak Saling Jujur Terjadi Setan Sembuh Ayo Sudara Kita Mengerti Tuhan Itu Adalah Terang Waktu Tidak Pas Mulai Ibadah Aduh Saya Tua Eran Tidak Ijipi 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 Saya Matikan Lampu Tidak Pas Mau Buji Apa Saya Tanya Ijipi Siapa Saya Mati Lampu Saya Itu Di Kirja Mana Saja Kalau Tidak Disematikan Lampu Saya Marah Setan Suka Tetap Belak Tuhan Suka Terang Aneh Katanya Jujur Di Amerika Dosa Nggak Usah Ngapain Lagi Memuji Tokok Gelap Gelap Belap Bagi Sekuruh Saja Kalian Tidak Gimana Saja Terang Enak Kalau Begini Betul Enggak Semen Serafatan Perkelihatan Nah Tuhan Ingin Kita Terbuka Anak 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 Akan Jadi Apa Itu Tergantung Bapak Mamanya Itu Siapa Bukan Siapa Orang Namanya Bapak Mama Yang Banyak Rahsia Yang Mereka Tutupi Catat Anak Anak Pasti Menderita Sebab Kalau Bapak Mama Tidak Terbuka Oke Saya Tanya Perti Psikologis Kalau Serah Kumpul Seseorang Dan Orang Itu Mutupi Sesuatu Di Hidupnya Gerak Gerak Gretnya Ketahuan Mencurigakan Ada Yang Nah Papa Mama Yang Tidak Tulus Dan Tidak Jujur Itu Membuat Anak Anak Penuh Tanda Tanya Ngapain Dua Orang Ini Pasti Di Rumah Rasa Gak Enak Apalagi Kalau Papa Punya Lemari Sekian Mama Punya Lemari Sekian Mals Maksudah Tanya Biasanya Laki Atau Perempuan Lihat Lemarinya Lebih Banyak Saya Cuma Tanya Jujur Sudah Menikah Lemari Di Satu Kamar Yang Sama Tapi Dikunci Waktu Berak Kunci Pun Dibawa Atau Dibanggah Ada Suami Seperti Itu Seperti Maka Itu Keluarga Adalah Setelah Kalah Kenapa Kita Harus Mengerti Konsep Dan Hanya Alkitab Yang Mengajarkan Peristiwa Ini Matius 18 Matius 18 Mulai Ayat 19 Matius 18 Ayat 19 Matius 18 Ayat 19 Kebetulan Angka Fasalnya Enak Diurut 18 19 20 Kita Sampai 20 Dan Lagi Aku Berkata Kepadamu Tuhan Yesus Yang Bicara Jika Dua Orang Daripadamu Di Dunia Ini Sepakat Meminta Apapun Juga Jadi Diberi Kesempatan Minta Berapa Ya Artinya Berapa Bukan Banyak Semua Tak Terbatas Apa Janji Bapak Permintaan Mereka Itu Sudara Yang Belum Tahu Sepetal Diberi Diberi Di antara Ribuan Ayat Dari Kejadian Sampai Wahyu Ternyata Inilah Satu-satunya Ayat Yang Paling Dasyat Janji Bapak Yang Hebat Minta Apapun Juga Pasti Dikabulkan Nah Saya Pikir Waktu itu Saya belum Menikah Hei Ternyata Tidak Boleh Asal Dua Orang Tidak Boleh Dua Orang Yang Membuat Kesepakatan Oke Saya Minta Sudara Menjelas Memberikan Saya Kata Yang Sepakat Apa Kata Atau Bentuknya Apa Sepakat Perjanjian Komitmen Apa Apa Persetujuan Ayat Satu lagi Sepakat Komitmen Perjanjian Persetujuan Betul Ayat Satu lagi Apa Selti Itu Betul Tapi ini Umum Kalau Selti itu Rohani Sejalan Bukan Ini Ikatan Oke Kalau ada Kata Sepakat Perjanjian Persetujuan Apateng Semuanya Harus Ada Hukum Enggak Yang Menikati Nah Ini Yang Saya Mau Tahu Sekarang Gak Main Terus Kalau Kita Buat Perjanjian Buat Persetujuan Tetap Lagi Disini Macam Macam Harus Kemana Notaris Nah Ini Cara Belajar Hal Kita Saya Kejaran Terus Notaris Notaris Boleh Terkenal Yang Di Nabiri Ada Ibu Agustina Yang Notaris Tuhan Berkati Keluarga Ini Semua Urusan Surat Menyerat Urusan Besat Tana Semua Itu Di Agustina Tidak Pernah Mau Dibayari Luar biasa Dihitung Sudah Berapa Banyak Malumin Surat Surat Kaminya Jalan Pertama Besat Notaris Boleh Hebat Tetapi Kalau Enggak Ada Satu Ini Maka Perjanjian Kesepakatan Persetujuan Itu Enggak Bisa Jadi Satu Ini Saksi Keren Sudara Nah Ini Cara Kita Belajar Artifat Saksi Nah Siapa Yang Dua Orang Membuat Kesepakatan Kalau Ada Saksi Coba Kita Lihat Betul Suami Tapi Harus Ada Ayatnya Malayaki 2 14 Dan Ini Cara Kita Belajar Firm Malayaki 2 14 Maka Itu Semua Kita Yang Menikah Di Gereja Di Adap Bantuan Harus Mengucapkan Janji Nikah Dan Lagi Aku Masih Malayaki Malayaki Ya Malayaki 2 14 Oke Tau Atas Sudara Bacaan Pak Alkitab Sudah Satu Dua Tiga Dan Kamu Bertanya Oleh Karena Apa Oleh Sebab Tuhan Telah Menjadi Saksi Antara Engkau Dan Istri Kau Telah Tidak Setia Padahal Tidak 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 Luar Biasa Saya Mau cerita Pengalaman Saya Pertama Kali Menemukan Konsep Ini Saya Tidak 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 Ada Saksi Ada Banyak Ayat Dalam Alkitab Khususnya Perjanjian Lama Tuhan Hadir Memberkati Tuhan Hadir Menyembuhkan Tuhan Hadir Menolong Tuhan Hadir Buat Menjijak Tuhan Hadir Oh itu Banyak Tapi Hanya Satu Kali Saja Yang Maha Besar Yang Maha Kudus Hadir Menjadi Saksi Itu Hanya Sekali Peristiwa Waktu Kita Menikah Ini Ada Berapa Kembala Yang Hadir Saya Pesannya Kalau Sudara Memperlerti Pernikahan Janji Nikah Tidak Boleh Dipaca Tidak Boleh Diafalkan Tidak Boleh Baku Karena Hampir Semua Gereja Janji Nikah Sudah Baku Salah Janji Nikah Harus Diteruarkan Tulus Dari Hati Dua Orang Laki Perempuan Yang Mau Disak Karena Dijan Nikah Itulah Tuhan Yang Menjadi Saksi Akan Memutuskan Ini Benar Atau Bro Segini Saya Melihat Banyak Gereja Musuh Dibat Tinggal Ditit Salah Karena Pengalaman Saya Saya Punya Teman Baik Anaknya Menikah Karena Gerejanya Dari Anaknya Yaudah Diberkati Lalu Hingga Tiga Bulan Selesai Pernikahan Itu Teman Saya Itu Bila Tolong Anak Saya Itu Mau Cerai Bila Kira Loh Kan Saya Tahu Kamu Baru Menikah Tiga Belum Anak Pertama Saya Tanya Anak Yang Mana Lagi Jika Itu Bayangkan Baru Belum Tiga Bulan Menikah Ketika Saya Datang Ke Rumah Nya Aduh Kalau Saya Ingat Kalimat Ini Hati Saya Tidak Tancur Papanya Ngomong Kini Untuk Ngawirkan Kamu Teng Papa Belum Lunas Kamu Mau Cerai Sakit Loh Betul Enggak Aduh Hati Saya Tidak Ada Penyelesaian Sampai Dikari Hari Keempat Saya Bila Tuhan Saya Tidak Sambung Karena Mereka Dua Merti Firman Jika Saya Jawa Pakai Ayat Ini Jawa Pakai Ayat Itu Tuhan Terakhir Saya Tidak Bisa Lanjut Ingatkan Mereka Janji Dika Oh Ya 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 Hari Keempat Saya Bila Ini Terakhir Saya Tidak Maaf Bapak Bapaknya Bukan Koke Tidak Menolong Tapi Tidak Bisa Kalian Ini Tidak Janji Mereka Oh Ingat Yaudah Kenapa Kalian Langan Shok Saya Yang Ngucapkan Yang Bicara Bukan Saya Saya Diting Baca Kita Loh Salah Dua Orang Betul Itu Bukan Janji Kami Kami Senggu Baca Habis Gereja Inggris Adalah Gereja Pertama Yang Memperlakukan Buku Pernikah Buku Tanggu Tapi Kan Dulu Tidak Ada Istilah Pesta Semuanya Di Gereja Nah Begitu Saya Menemukan Fakta Bahwa Buku Tanggu Pernikahan Itu Buku Suci Kedua Setelah Kitab Suci Dan Itu Wajib Disimpan Oleh Pengantin Seumur Hidup Pernikahan Mereka Dalam Buku Gereja Di Inggris Waktu Itu Tamu Pernikahan Hanya Misi Nama Alamat Besar Tapi Tidak Boleh Tanda Tangan Kapan Para Tamu Itu Tanda Tangan Setelah Ibadah Selesai Dan Para Undangan Mendengar Janji Nikah Mereka Untuk Setiap Tidak Cerai Tidak Ini Baru Waktu Mereka Keluar Mereka Tanda Tangan Dan Buku Nikah Itu Disimpan Oleh Pengantin Dengan Hukum Suatu Hari Kalau Ada Yang Pernah Di Undang Dan Sudah Tanda Tangan Ternyata Meningar Keluarga Ini Ribut Mau Cerai Maka Diundang Berhak Datang Ke rumah Mereka Dengan Meminta Keluarkan Buku Tamu Waktu Kamu Menikah Dan Kita Berhak Menunjukkan Tanda Tangan Kita Sampai Segitunya Hukum Gereja Dan Betul Satu Kali Di Belanda Saya Hadir Di Ulang Tahun Pernikan Yang 25 Temankan Begitu Masuk Ditanya Bapak Adir Waktu Mereka Menikah Enggak Saya Belum Kenal Isi Buku Tamu Yang Ini Buku Tamu Itu Ini Buku Tamu Waktu Mereka Nikah Dan Bapak Adir Cari Kolom Dimana Bapak Ada Tanda Tangan Yang Ketua Tapi Sayang Sampai Indonesia Buku Nomor 1 Pabak Buku Tahun Itu Sakti Heran Ya Hebat Satu Ayat 16 Coba Ayat 16 Masih Malayah Dijual Ayat Pertama Saja Gak Main Main Satu Dua Tiga Sebab Membenci Bercerai Cukup Bukan 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 Benci Luar biasa Kenapa Benci Ya Karena Tuhan Nadiem Jadi Saksi Kesepakatan Coba Ayat 14 Maka Jagalah Dijual Perjalan Itu Ayat 16 Jangan Beri Jadi Waktu itu Yahweh Tuhan Menegur Para Imam Ini Ayat Malaiki Seluruh Kitab Malaiki Empat Pasal Itu Untuk Imam Bukan Untuk Umah Jadi Hari itu Imam Imam Persembahannya Gak Diterima Lalu Mereka Protes Kenapa Persembahan Kami Tuhan Gak Terima Oleh Karena Engkau Telah Melanggar Janji Nikam Oleh Sebab Yahweh Yang telah Menjadi Saksi Antara Engkau Dan Istri Masa Mudamu Jangan Kecepatan Baca Oleh Sebab Yahweh Kamu Terisasi Antara Engkau Dan Istri Mudamu Jalak Istri Mudamu Istri Masa Mudamu Beda Yang Kepadanya Engkau Telah Tidak Setia Padahal Dia Teman Sekutimu Dan Istri Seperjanjian Saran Kita kembali Ke Matus 18 S19 Jadi Siapa Dua Orang Yang Tuhan Janjikan Matus 18 S19 Dan Lagi Aku Berkata Kepadamu Jika Dua Orang Daripadamu Jujurni Sepakat Minta Apapun Juga Siapa Dua Orang Yang Berkesepakatan Ini Suami Istri Bapak Mata Dasyat Juga Dan Hebatnya Tuhan Dengan Janji Minta Apapun Juga Ayo Kita Jujurnya Yang Namanya Suami Istri Bapak Mama Yakin Kita Enggak Minta Macem-macem Pesawat Dua Gajah Bimak Kebong Tapi Lima Dua Tiga Dua Kalau Suami Istri Perpintanya Apa Ya Sepertaran Keluarga Dua 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 Tiga Saya Nah Itu Maka Itu Tuhan Jamin Kalau Suami Istri Sepakat Hidup Harmonis Hidup Saling Mengerti Saling Mengampuni Saling Mengasihi Saling Menerima Tidak Saling Menuntut Maka Kesepakatan Itu Membuat Surga Turun Tangan Di Keluarga Saya Beri Dua Pertanyaan Lewat Ayat Jadi Menurut Ayat Ini Kalau Suami Istri Selalu Sepakat Terus Sepakat Ada Masalah Dalam Keluarga Yang Enggak Pernah Selesai Semua Pasti Selesai Maka Itu Ijinkan Saya Berkat Kalau Sampai Ada Di Antara Kita Sejak Menikah Empat Tahun Yang Lalu Sampai Hari Ini Mas 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 Juga Empat Tahun Kok Pangan Berarti Dua Orang Itu Berarti Dua Orang Itu Tidak Menikah Gitu Tahu 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 Karena Kalau Menikah Benar Enggak Bukan Begitu Maka Itu Kesepakatan Ini Yang Dibenci Oleh Iblis Pertanyaan Kedua Menurut Ayat Ini Matius 18 S. 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 Siapa Yang Diberi Kuasa Untuk Mengalahkan Jatah Baca Saya Tanya Menurut Ayat Ini Siapa Yang Diberi Kuasa Untuk Mengalahkan Setan Eh Enggak Cuma Suami Istri Yang Sepakat Jangan Lupa Karena Suami Istri Ada Tidak Sepakat Sampai Soal Keuangan Merti Ya Nah Jenatkan Kalimat Akhirnya Setan Tahu Yang Bisa Mengalahkan Mereka Adalah Suami Istri Yang Sepakat Nah Sebelum Mereka Dikalahkan Maka Mereka Berusaha Mengalahkan Yang Akan Mengalahkan Dengan Cara Segeran Kesepakatan Suami Istri Dirusak Tolong Berhati Setan Untuk Merusak Kesepakatan Suami Istri Itu Enggak Perlu Tenaga Enggak Perlu Biaya Ya Setnya Istri Begini Setan Sambil Mobil Pun Bisa Merusak Kesepakatan Suami Istri Betul Dengan Hal Yang Kecil Bukan Salah Faham Hal Suami Istri Salah Faham Itu Besar Jengel 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 Betul Yosef Ini Pertanya Bukan Marah Bukan Teriak Teriak Jengel Jengel Itu Kecil Atau Pusat Sebetulnya Kecil Iya Enggak Kan Ada Enggak Ngomong Jengel Cuma Ayo Serah Enggak Kita Seperti Itu Memang Itu Saya Sering Tanya Begini Ayo Anak Anak Muda Disini Yang Belum Menikah Dengar Pengakuan Kami Yang Sudah Menikah Ya Tolong Sudah Menikah Jawab Yang Kencang Ternyata Di Dunia Ini Kalau Ada Dua Orang Sering Saling Menjengkelkan Itu Pasti Suami Istri Betul Ternyata Buat Setan Merusak Kesepakatan Kita Suami Istri Gampang Sekarang Bukan Dengan Perkara Perkara Besar Perkara Kecil Urusan Penitik Urusan Sisir Urusan Tanya Urusan Menikah Ngaku Urusan Cuci Tangan Urusan Sabun Lunya Tertiga Nah Maka Itu Jangan Kita Jadi Langganan Setan Ternyata Ternyata Jangan Jangan Kita Jadi Member Saya Ternyata Tau Ketua Member Tuh Kinabiri Ini Apa Yang Saya Bagi Member Saya Itu Bagi Member Apa Najim Najim Bagi Member Apalagi Pucat Apalagi Apalagi Mak Mak Bisa Yang Tersinggung Sur Kinabiri Kota Busat Member Soalnya Ini Jadi Member Jadi Member Jadi Saul Saul Oh iya Atau Member Coba Sudah Yang Ngomong Bukan Papaya Oke Kalau Jadi Member Istilahnya Apa Kalau Jadi Member Istilahnya Apa Pelanggan Pelanggan Betul Dapat Hak Istimewa Wih Keren Kalau Ada Berger Baru Ditawarkan Yang Jadi Member Saitan Ya Begitu Dapat Habis Tentu Ada Baru Baru Ditawarkan Banyak Banyak Gak Yang Jadi Member Saitan Nah Tanpa Saya Berbar Apa Jadi Member Ingin Jadi Ingin Batal Jadi Member Itu Gap Cuma Asastra Dia Langsung Putus Ayo Masih Jadi Tidak Dan Setan Bertobat Dari Itu Enggak Capek Tiap Bertengara Terus Kenapa Kenapa Mau Berubah Hari Ini Jangan Menjadi Member Saya Atau Enggak Suami Istri Ya Rajin Bertengara Setanya Adalah Setanya Tanya Adalah Oke Ya Nah Jadi Cara Setan Merusak Kesepakatan Itu Mudah Atau Susah Mudah Enggak Perkenaga Enggak Perlu Apa Ayat Ayat 20 Ini Keluarga Yang diharap Bantuan Ayat 20 Masih Matius 18 Ayat 20 Sepak Nah Ini Terjumanya Harus Betul Ya Ayat Ini Sering Dipakai Oleh Hampir Semua Kereja Kalau Pas Mau Ibadah Padahal Sama Ayat 20 Matius 18 Tidak Berlaku Untuk Ibadah Ini Keluarga Begini Cara Baca Sebab Dimana Ada Dua Orang Dan Orang Orang Ketiga Itu Cara Baca Nah Dua Orang Pertama Itu Siapa Di Ayat 20 Dua Orang Di Ayat 19 Adalah Suami Istri Kalau Ada Suami Istri Kumpul Lalu Muncul Orang Orang Ketiga Siapa Mereka Jelas Anak Jadi Ini Keluarga Jadi Saya Baca Dimana Ada Suami Istri Yang Sepakat Mengajak Berkumpul Anak Anaknya Kumpul Dalam Baca Nama Yesus Kristus Tuhan Disitu Ada Siapa Ada Tuhan Yesus Kristus Saya Tanya Kalau Keluarga Yang Seperti Ini Keluarga Harmonis Di Tengah Tengah Keluarga Itu Selalu Ada Tuhan Yesus Kristus Ini Pertanyaan Konyok Ada Setan Goblok Dan Setan Nekat Beran Dimasuk Sama Coba Nah Kalau Yang Setan Goblok Aja Mikir Maka Setan Pintar Lebih Gak Beran Dimasuk Karena Yang Pintar Lebih Mikir Daripada Yang Goblok Terima Susah Saya Balik Pertanyaan Jadi Kalau Ada Keluarga Kesehatan Itu Berarti Ada Tuhan Yesus Yang Ditingkat Kemarin Yang Ada Kesehatan Kapan Mereka Masuk Ketika Gak Ada Kesepakatan Wih Ini Memang Luar Biasa Saya Pertanyaan Lebih Konyol Lagi Jawab Semuanya Disini Mungkin Menurut Ayat Keluarga Pendeta Keluarga Orang Kristen Lebih Mudah Musih Yesus Ata Musih Setan Jawab Lebih Mudah Musih Yesus Ata Musih Setan Cepat Kurang Ajar Gak Kita Ternyata Tuhan Yesus Diga Bang Kita Usir Ketika Jengkel Kedua Jawab Balasan Berarti Buat Keluarga Kita Lebih mudah Undang Yesus Dan Undang Setan Oh Tuhan Ini Fakta Ini Fakta Siapapun Yang ada Di tengah Tengah Keluarga Kita Dampak Pertama Itu Keanak Anak Betul Lepas Ini Masalah Keanak Anak Awas Yang berkata Buju dan Buka Punya Anak Apa Sama Menunggu Gitu Kami Bisa Berkata Seperti Itu Karena Kami Gak Punya Anak Anak Tapi Seperti Saya Tahu Tahu Kami Anak Anak Yang Luar Biasa Maka Itu Sudara Tuhan Lebih Suka Hadir Di Keluarga Kita Ada Di Jalan Keluarga Tidak Ada Kemunafik Yang Enggak Lucu Kalau Di rumah Munafik Munafik Sama Siapa Berarti Ayo Kita Jatuh Kesepakatan Ini Karena Disitulah Tuhan Itu Hati Serem Bayangkan Kalau Semua Keluarga Selalu Sepakat Suami Istri Dan Selalu Ada Tuhan Yesus Kristus Raja Selara Raja Dan Tuhan Di antara Selara Tuhan Ada Di Tengah Tengah Kuartal Bayangkan Dampak Amin Ini yang Saya Tanda Suka Efesios Sempat Ini yang Terakhir Efesios Sempat Mulai Ayat 27 Yang Saya Baca Kebalik Dan Baca Janganlah Beri Kesempatan Baca Iblis Apakah Kalian Memberi Kesempatan Mengizinkan Apalagi Cepat Tengah Jangan Jawab Memberi Jalan Apa Menerima Mempersilahkan Memberi Celah Ini yang Paling Mantap Mengundang Setan Nginep Di Rumah Betul Betul Ternyata Tanpa Disadari Tidak Sedikit Keluarga Mengundang Setan Untuk Nginep Di Lihat E25 Lihat E25 Duit Karena Itu Buanglah Dusta Dan Berkatalah Benar Seorang Kepada Yang Lain Karena Kita Adalah Sesama Lupa Nah Ini Ayat Tentang Suami Istri Juga Kembali Kepada Keterlanjangan Tadi Dusta Itu Bentuk Penutupan Penutupi Sesuatu Kalau saya pakai Bahasa Indonesia Enak Dimen Suami Istri Yang Berdusta Itu Pasti Ada Dosa Yang Ditutupi Betul Dosa Jadi Kalau Kita Enggak Ada Salah Enggak Ada Dosa Enggak Mungkin Kita Perlu Berdusta Semuanya Kelihatan Kok Maka Itu Suami Istri Yang Hatinya Pak Ipin Dan Suaminya Enggak Tahu Bertobat Tari Suami Istri Dilangan Keras Karena Lagi Berdua Salah Satu Yang Punya Bunyi Aku Bikir Dulu Ya Tujuk Pasangan Kita Harus Tahu Kita Ditelepon Siapa Dan Bicara Apa Awas Suami Yang Berah Bawa HP Karena Aku Diintip Awas Serius Cucur Terbuka Ini Zaman Dulus Belum ada M.B.I Kalau Suami Istri Yang Diat Dua Jumlah Dipen ATM Manggur Ditulis Di ATM Itu Harus Terbuka Tahu 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 Berkatalah Benar Apa Pas Saja Tahu Ad 26 Apabila Kamu Menjadi Marah Wihra Jadi Marah Itu Boleh Loh Kata Tuhan Baca Terjumat Yang Apabila Kamu Menjadi Marah Jangan Loh Kita Berbuat Dosa Aneh Marah Bagaimana Ternyata Ada Marah Tanpa Dosa Kalau Kita Selesai Marah Ada Sebelum Matar Menang Masa Cahaya Aku Sudah Berlaku Jadi Pagi-pagi Sampai Sore Silahkan Marah Suami Istri Tapi Begitu Mulai Matar Jangan Menang Sore Hari ini Aku Salah Baku Puluh Seperti itu Bukan Jadi Begitu Matari Tergenang Ayo Sore Mesti Kita Bangun Pati Lanjut Kenapa Kemana Misalnya Ikon Itu Luar Biasa Ribut Dari Pati Sampai Sore Wah Ampun Aku salah Lagi Hari ini Wah Ada yang Tanya Sampai Kapan Sampai Kamu Bosan Saya Bosan Mata He Batu Mantuan Keren Ya Maka Itu Menurut Ayat Ini Yang Belum Menikah Tidak Boleh Marah Tunggu Kamu Menikah Baru Boleh Marah Secara Psikologis Marah Yang Tidak Di Lu Apa Ungkapan Tidak Dikeluarkan Jika Penyakit Nah Kenapa Sore Bergamai Ada Dua Laksana Yang Pertama Ini Hukum Yaudi Matahari Terbenam Itu Hari Baru Beda Dengan Hitungan Internasional 24 Itu Hari Baru Kalau Yaudi Sore Serima Sore Yang Baru Tapi Yang Kedua Matahari Terbenam Itu Menunjukkan Malam Nah Waktu Malam Kita Di Rumah Bapak Mama Bergamailah Supaya Anak Anak Senang Lihat Bapak Mamanya Lucu Lucu Nah Besok Lanjut Wah Anak Sekolah Semoga Tidak Tidak Luar Biasa Oke Ya Nah Ayat 26 Kedua Tujuh Ternyata Suami Istri Yang Tidak Berdamai Setelah Matahari Terbenam Berarti Suami Istri Itu Mengundang Setan Nginap Jangan Beri Kesempatan Pada Dalam Hukum Sosial Kalau Kita Terima Tamu Nginap Mungkin Enggak Maaf Ya Ini Artinya Kami Enggak Nyiap Bajar 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 Enggak Begitu Tidak Itu Asosial Namanya Ketika Setan Diundang Minap Oleh Suami Istri Yang Tidak Berdamai Maka Pagi Pagi Setan Cari Sarapan Ini Yang Saya Kemukan Sampai Setuju Kalimat 90% Anak Anak Muda Ada Di Penjara Itu Karena Ketiga Harmonisan Orang Betul Betul Atau Saran Umum Ini Jawab Betul Atau Saran Kenapa Ada Anak Anak Seperti Itu Ketika Setan Diundang oleh Suami Istri Tidak Harmonis Minap Diru Dan Pagi Itu Setan Butuh Sarapan Ini Konsep Penertian Maka Lau Bawa Sarapan Setan Itu Anak Anak Orang Itu Anak Anak Itu Jadi Rusak Hidup Saya Punya Logika Begini Satu Malam Setan Minap Di Rumah Setan Itu Kalau Beranak Cucu Lebih Cepat Dari Nyamuk Jadi Satu Malam Mereka Minap Besok Setan Sudah Punya Cucu Mertinya Masa Bayangkan Kalau Sudah Seminggu Ada Suami Tidak Berdamai Cicik Bukan Cuma Cicik Ada Suami Tiga Bulan Tidak Berdamai Wih Dimana Mana Ada Setan Rumah Sampai Hidung Orang Itu Berpeng Setan Juga Merti Nggak Trostrasi Sudah Seperti Dari Kitab Berdamai Sudah Ini Nggak Amin Amin Mau Berdamai Amin Sungguh Sanji Anak-anak Itu Bahagia Kalau Berapa Bulan Sekali Papa Mama Itu Makan Suapan Anak Bagia Saya Saya Pasti Ya Anak-anak Itu Bagia Kalau Papa Mamanya Lucu Lucu Baca Enggak Masih Pian Bah Serius Nah Anak-anak Yang Bahagia Itu Pasti Sehat Betul Anak-anak Yang Sehat Pasti Pintar Dia Tidak Sehat Mau Berubah Melayari Betul Apa Berubah Ayo Apa Perubah Cepat Tidak Tidak Mengundang Set Tidak Menuntuk Itu Saja Ketika Suami Menuntut Is Harus Begini Ketika Si Menuntut Suami Harus Begitu Hancur Lalu Apa Yang Kita Lakukan Berharap Aku Berharap Aku Berubah Selalu Dicau Tiga Putum Dikau Enggak Berubah Selalu Ada Harapan Mau Mengalami Serius Urusan Dengan Tuhan Kiranya Roh Kudus Menolong Kita Semua Untuk Warga Kita Warga Surga Jadi Percaya Buat Tuhan Lebih Suka Adil Di Keluarga Daripada Di Kereja Inilah Firman Tuhan Mesti Boleh Kembali Ini Laku Apa Dan Dicam Minta Pak Pilih Tijes Untuk Berdoa Buat Kita Semua Sama Dengan Firman Ya Buji Yang Ya Sik Tolong Berkati Kita Semuanya Sambil Kita Merenung Ayo Kita Periksa Hidup Kita Suami Istrinya Dan Nidun